Kondisi tempat bersandar kapal motor air atau dermaga pasar sambas mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun, sejak pemerintahan Burhanuddin hingga Atbah, dermaga ini belum tersentuh pembangunan. Seperti yang diketahui, dermaga tersebut menjadi tempat sarana persinggahan angkutan air yang menjadi sumber perekonomian masyarakat. Dermaga yang terbuat dari papan banyak yang patah, membuat jalan di area dermaga berlubang. Kondisi ini membuat aktivitas penumpang dan pengangkutan barang menjadi terhambat. Tak hanya itu, WC umum di dermaga yang merupakan tambahan pemasukan hari-hari penambang kini sudah dirobohkan, sehingga tidak ada uang tambahan untuk memperbaiki WC umum tersebut. Petugas Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan atau GAPASDAP, Absur mengatakan, Perbaikan dermaga perlu ditindaklanjuti serius dan menjadi prioritas dari pemerintah daerah untuk diperbaiki. Karena kondisinya sudah tidak layak beroperasi, ditambah dermaga tersebut sudah membawakan banyak korban. Sehingga para penambang dan pemilik tokoh sekitar terpaksa bergotong royong memperbaiki kerusakan dermaga. Saya melihat bahwa sekarang keadaan dermaga sambas rasa-rasanya perlu pembenahan dari pihak pemerintah dan perlu perhatian dari pihak pemerintah. Karena kondisi dermaganya sekarang saya lihat memang sudah tidak layak lagi untuk bongkar muat barang, penumpang dan sebagainya. Sehingga untuk melalui dermaga saja sekarang kadang-kadang sudah banyak yang terjeblos ke bawah sehingga mengakibatkan luka-luka dan sebagainya. Dan kami juga untuk saat ini juga tidak berhiam diri dan demi kepentingan masyarakat ramai dan sebagainya. Kami juga sering memperbaiki hanya semampu kami. Absur berharap agar pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Satono Rovi menjadikan dermaga sebagai prioritas perbaikan. Karena dermaga ini merupakan salah satu nadi perekonomian masyarakat sambas. Masyarakat saya mengharapkan kepada kepala daerah Kabupaten Sambas agar semaga kita ini mohonlah kiranya diperhatikan seperti mana layaknya termaga. Adanya perhatian dari pemerintah nanti mudah-mudahan hasil dari pembangunan kemungkinan yang akan dilaksanakan itu dapat memperbaiki yang baik dan bagus bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Salah satu penambang, Suryadi meminta pemerintah secepatnya memperbaiki dermaga demi kepentingan masyarakat. Dari pantauan lapangan, aktivitas motor air di dermaga masih terlihat ramai. Namun, kerusakan bangunannya yang cukup parah membuat warga harus lebih berhati-hati. JSMTV, madahkannya!